Bap 1415 Leluhur Hidup Sangji Chen Yang Bergegas Ke Rumah Sakit Chen Yang Melihat Zhang Sueyao Zhang Sueyao Mengenakan Jas Putih Ketika Dia Melihat Chen Yang Datang Dia Segera Membawa Chen Yang Ke Bangsal Perawatan Khusus Mengsin Kehilangan Banyak Darah Zhang Sueyao Berkata Organ Dalamnya Terluka Meskipun Saya Melakukan Operasi Untuk Menghentikan Pendarahannya Situasinya Tidak Terlalu Baik Sekarang Saya Hanya Bisa Mengandalkan Anda Chen Yang Datang Ke Bangsal Perawatan Khusus Dan Melihat Mengsin Di Dalam Ketika Chen Yang Tiba Di Bangsal Dia Sedikit Mengernyit Saat Melihat Penampilan Mengsin Dia Tidak Menyangka Mengsin Akan Terluka Begitu Serius Sekarang Chen Yang Tidak Peduli Dengan Terobosan Yang Paling Penting Adalah Menyelamatkan Orang Merebut Jiwa Chen Yang Langsung Memanggil Soul Seizing Dia Harus Menyelamatkan Mengsin Sekarang Dalam Pandangan Zhang Sueyao Kondisi Mengsin Sangat Serius Saat Ini Zhang Sueyao Tidak Punya Pilihan Selain Chen Yang Bisa Menyelamatkan Mengsin Namun Ini Akan Menghambat Terobosan Chen Yang Saat Ini Chen Yang Memilih Untuk Menyelamatkan Mengsin Di Luar Unit Perawatan Intensif Zhang Sueyao Sedang Menunggu Chen Yang King Long Datang Dan Melihat Zhang Sueyao Di Luar Bangsal Bagaimana Kabar Mengsin Chen Yang Mengobatinya Mata Zhang Sueyao Menatap Suyan Wen Dimana Suyi Bagaimana Kabarnya Petik 2 Kamu Harus Memberitahu Chen Yang King Long Berhenti Suyi Dibawa Pergi Siapa? Zhang Sueyao Bertanya Paman Suyi Kata King Long King Long Dan Suyi Memiliki Hubungan Yang Sangat Baik Kali Ini Begitu Sesuatu Terjadi Pada Suyi King Long Segera Pergi Mendukung Suyi Namun Dia Tidak Menyangka Bahwa Dia Tidak Dapat Menemukan Suyi Bahkan Tidak Dapat Menghubungi Suyi Pintu Bangsal Perawatan Khusus Terbuka Dan Chen Yang Keluar Bagaimana Kabar Mengsin Zhang Sueyao Bertanya Aku Baru Saja Memberinya Suntikan Chen Yang Melirik Zhang Sueyao Dan Berkata Sekarang Dia Perlu Memulihkan Diri Jaga Dia Di Sini Petik 2 Ya Aku Akan Melakukannya Kata Zhang Sueyao Chen Yang Menepuk Bahu Zhang Sueyao Dengan Lembut Pergilah Dan Jaga Mengsin Aku Akan Berbicara Dengan King Long Tentang Sesuatu Zhang Sueyao Mengangguk Dan Masuk Ke Bangsal Dimana Suyi Chen Yang Bertanya Langsung Belum Ditemukan Ketika Chen Yang Datang Dia Sudah Meminta King Long Untuk Menemukan Suyi Chen Yang Mengerutkan Kening Suyi Tidak Ditemukan Bukankah Kamu Bilang Dia Masih Hidup Sang Wudi Dan Yang Lainnya Melarikan Diri Dalam Hal Ini Bagaimana Mungkin Mereka Tidak Menemukan Suyi Paman Suyilah Yang Membawa Pergi Suyi King Long Berkata Kami Mengambil Pengawasan Pada Saat Itu Dan Mengatakan Dia Adalah Paman Kandung Suyi Paman Kandung Suyi Ketika Chen Yang Mendengar Kata-Kata King Long Wajahnya Tenggelam Dan Dia Berkata Bagaimana Mungkin Seluruh Keluarga Suyi Tidak Musnah Hanya Suyi Yang Masih Hidup Dari Mana Asal Paman Ini Petik 2 Aku Tidak Tau King Long Berkata Masuk Akal Jika Suyi Tidak Memiliki Kerabat Paman Tapi Sekarang Pria Yang Muncul Ini Memang Paman Suyi Paman Suyi Chen Yang Berkata Begitu Dia Mendengar Kata-Kata King Long Bolehkah Saya Menghubungi Suyi Sekarang Aku Tidak Bisa Menghubunginya Kata King Long Chen Yang Melirik King Long Dan Berkata Saya Juga Tidak Bisa Menghubunginya Saya Merasa Ada Yang Salah Dengan Masalah Ini Saya Akan Segera Memeriksanya Dan Melihat Kemana Suyi Pergi Oke Kata King Long Chen Yang Berhenti Lagi Apakah Semua Orang Yang Menyerang Kali Ini Sudah Teridentifikasi Sudah King Long Berkata Sang Wudi Bai Wushuang Dan Yang Telah Meninggal Meng Yu Hong Yifan Gu Suyixin Totalnya 5 Orang Di Antara 5 Orang Ini Hanya Meng Yu Yang Berasal Dari Keluarga Meng Chen Yang Berkata Dengan Dingin Setelah Mendengar King Long Menyebutkan Nama 5 Orang Itu 4 Orang Lainnya Semuanya Terlibat Dalam Pemusnahan Keluarga Tampaknya Target Mereka Adalah Suyi Dan Mereka Ingin Membunuh Suyi Tepat Ketika Chen Yang Mengatakan Ini Ponselnya Tiba-Tiba Berdering Chen Yang Melirik Ponselnya Tapi Tidak Menjawab Panggilannya Sebaliknya Dia Melihat Ke Arah King Long Periksa Mereka Sekarang Dan Temukan Suyi Dulu Baik Jawab King Long Chen Yang Berbalik Dan Langsung Menjawab Telepon Suara Suan Ling Terdengar Dari Telepon Keluarga Suan Kami Telah Menerima Kabar Bahwa Mereka Akan Mengirim Orang Ke Gunung Longhu Untuk Memberitahu Mereka Tentang Hal-Hal Penting Yang Berkaitan Dengan Kami Ayah Saya Sudah Menolak Menolak Chen Yang Mendengar Ini Ketika Suan Ling Mengatakan Ini Dia Berhenti Sejenak Mengapa Menolak Apakah Kamu Tidak Peduli Siapa Yang Mengirim Pesan Ke Keluarga Suan Kita Suan Ling Bertanya Siapa Chen Yang Bertanya Sang Ji Suan Ling Berkata Nenek Moyang Yang Masih Hidup Dari Keluarga Sang Dari Tiga Penyihir Hantu Nenek Moyang Yang Masih Hidup Chen Yang Terdiam Ketika Mendengar Kata-Kata Suan Ling Itu Artinya Nenek Moyang Mereka Masih Hidup Dia Hidup Selama 150 Tahun Suan Ling Berkata Di Antara Tiga Sekte Terbawah Dia Memiliki Prestise Yang Sangat Tinggi Ketika Kakek Ku Masih Hidup Dia Menghormati Sang Ji Namun Kakek Saya Selalu Mengira Sang Ji Sudah Meninggal Tapi Aku Tidak Menyangka Dia Tidak Hanya Masih Hidup Tapi Kali Ini Kita Juga Akan Diminta Pergi Ke Gunung Longhu Itu Terkait Dengan Nasib Keluarga Kita Petik Dua Lalu Kenapa Ayahmu Menolak Tanya Chen Yang Karena Kamu Kata Suan Ling Aku Chen Yang Mendengar Kata-Kata Suan Ling Dan Berkata Suan Ling Bisakah Kamu Berhenti Berputar-putar Bersamaku Dan Mengatakan Hal-Hal Yang Tidak Begitu Aku Mengerti Ini Dan Katakan Saja Dengan Jelas Kamu Menyelamatkan Hidupku Suan Ling Berkata Keluarga Suan Kami Tidak Pernah Suka Berhutang Pada Orang Lain Kali Ini Alasan Mengapa Sang Ji Mengundang Ayah Saya Adalah Untuk Mengadakan Konferensi Sekte Ki Untuk Memilih Keluarga Sekte Ki Yang Pertama Tapi Alasan Sebenarnya Tujuannya Adalah Untuk Membahas Bagaimana Cara Membasmi Sisa-Sisa Keluarga Gui Sou Suu Ketika Suan Ling Mengucapkan Kata-Kata Ini Chen Yang Segera Berkata Jadi, Keluarga Suan Anda Juga Terlibat Ini Tidak Ada Hubungannya Dengan Keluarga Suan Kita Suan Ling Berkata Menurut Apa Yang Kakek Ku Katakan Pada Saat Itu Dia Menerima Undangan Untuk Berurusan Dengan Keluarga Su Bersama-Sama Tetapi Kakek Ku Percaya Bahwa Keluarga Tangan Hantu Su Sangat Kuat Dan Mereka Tidak Mau Membasmi Keluarga Su Tangan Hantu Memang Begitu Berpengaruh Pada Saat Itu Mereka Menggunakan Penyakit Sebagai Alasan Dan Tidak Pergi Atau Mengirim Siapapun Untuk Pergi Chen Yang Mendengar Perkataan Suan Ling Dan Berkata Sebenarnya Mereka Telah Mengambil Tindakan Baru Saja Mereka Telah Menyerang Su Yi Mereka Mengambil Tindakan Suan Ling Terdiam Ketika Mendengar Kata-Kata Chen Yang Kalau Begitu Mereka Sendiri Yang Mencari Kematian Suan Ling Melihat Kekuatan Chen Yang Diledu Dengan Matanya Sendiri Dia Tau Chen Yang Sangat Kuat Jika Orang-orang Dari Sekte Ki Ini Memprovokasi Chen Yang Mereka Mungkin Akan Mati Kali Ini Alasan Keluarga Suan Tidak Terlibat Adalah Karena Ayah Suan Ling Mendengarkan Perkataan Suan Ling Chen Yang Memegang Ponsel Di Tangannya Dan Berkata Saya Mengerti Suan Ling, Jangan Terlibat Kali Ini Dan Jangan Biarkan Keluarga Mu Terlibat Lagi Pula, Kami Berada Di Leidu Dan Telah Bersama Selama Beberapa Waktu Saya Sangat Bernostalgia Dan Enggan Mengambil Tindakan Terhadap Teman-Teman Saya Namun, Jika Saya Benar-Benar Harus Melakukannya Saya Akan Mengambil Tindakan Kali Ini Tidak Ada Yang Bisa Menghentikan Saya Dan Menghancurkan Keluarga-Keluarga Ini Chen Yang Sangat Marah Orang-Orang Ini Berani Menyerang Meng Xin Dan Suyi Dan Mereka Masih Berada Di Kota Zhonghai Ini Hanyalah Sebuah Provokasi Terhadap Chen Yang Jika Chen Yang Tidak Berlatih Pada Saat Itu Baik Sang Wudi Maupun Bai Wushuang Tidak Akan Berpikir Untuk Melarikan Diri Sekarang, Chen Yang Hanya Memiliki Satu Pikiran Di Dalam Hatinya Menyingkirkan Semua Keluarga Ini Xuan Ling Mendengar Kata-Kata Chen Yang Dan Berkata Sang Ji Mungkin Tidak Akan Membiarkan Kamu Dan Suyi Pergi Kali Ini Jadi Dia Ingin Mencari Seseorang Konferensi Kimen Hanyalah Gimik Chen Yang, Saya Tau Kamu Sangat Kuat Tetapi Kamu Juga Harus Memahami Bahwa Ada Begitu Banyak Orang Kuat Di Dunia Belum Lagi Ada Lebih Banyak Orang Asing Di Sekteki Jika Kamu Benar-Benar Ingin Menyelesaikan Masalah Dengan Sang Ji Dan Yang Lainnya Kamu Harus Lebih Berhati-Hati Apakah Kamu Peduli Padaku? Tanya Chen Yang Ya, Kata Xuan Ling Chen Yang Berkata Dengan Tenang Terima Kasih Banyak Xuan Ling Menutup Telepon Ayahnya Berada Tepat Di Depan Xuan Ling Ketika Xuan Ling Meletakkan Teleponnya Xuan Yu Menatap Xuan Ling Bagaimana? Apa Yang Dikatakan Chen Yang? Dia Akan Membalas Dendam Xuan Ling Duduk Bersama Ayahnya Xuan Yu Di Sebelahnya Dia Berkata Ayah, Apakah Kamu Benar-Benar Ingin Membantu Chen Yang Kali Ini? Meskipun Saya Akui Bahwa Chen Yang Sangat Kuat Bukankah Kita Selalu Menjadi Tiga Keluarga Di Bawah Keluarga Qi Tiga Keluarga Di Bawah Keluarga Qi Benar Tetapi Dia Tidak Mengatakan Bahwa Kita Harus Membantu Sang Ji Xuan Yu Mengambil Cangkir Teh Menyesap Teh Dan Berkata Dengan Ringan Kali Ini Sang Ji Sebenarnya Rendah Hati Kepada Keluarga Xuan Kita Yang Menunjukkan Bahwa Mereka Berada Dalam Masalah Besar Dan Masalah Besar Kemungkinan Besar Tidak Ada Hubungannya Dengan Chen Yang Orang Yang Ditakuti Sang Ji Bukanlah Chen Yang Tetapi Orang Lain Petik Dua Itu Tidak Berarti Su Yi Mempunyai Paman Yang Masih Hidup Kata Xuan Ling Su Yi Cheng Seharusnya Sudah Mati Tapi Sekarang Su Yi Cheng Ini Telah Muncul Dan Masih Hidup Saya Khawatir Ada Sesuatu Yang Tidak Biasa Xuan Yu Berkata Target Mereka Pastilah Keluarga-Keluarga Yang Berpartisipasi Dalam Pemusnahan Keluarga Kita Tidak Akan Ikut Campur Masalah Ini Tidak Ada Hubungannya Dengan Keluarga Kami Jadi Tidak Perlu Mengambil Tindakan Sebaliknya Biarkan Chen Yang Pergi Bersama Kami Selama Kami Menggunakan Tangan Chen Yang Untuk Memberantas Keluarga-Keluarga Itu Keluarga Xuan Kita Secara Alami Akan Menjadi Keluarga Pertama Di Kimen Dimana Rumah Keluarga Su Ge? Tanya Xuan Ling Ketika Xuan Ling Menyebut Keluarga Su Ge Xuan Yu Menghela Nafas Setelah Menurunnya Keluarga Wu Keluarga Su Ge Saat Ini Telah Menjadi Keluarga Pertama Di Kimen Baiklah Saya Harap Kali Ini Para Elit Keluarga Su Ge Akan Mati Di Gunung Longhu Ketika Xuan Yu Mengucapkan Kata-Kata Ini Xuan Ling Terkejut Keluarga Su Ge Juga Akan Pergi Akan Pergi Ingin Menjadi Keluarga Kimen Pertama Yang Diakui Oleh Semua Orang Sedangkan Untuk Sang Ji Dia Hanya Punya Satu Tujuannya Untuk Menyatukan Tangan Keluarga Kimen Ini Dan Menyingkirkan Su Yi Cheng Saya Khawatir Sang Ji Mengetahui Asal Usul Su Yi Cheng Jadi Kali Ini Dia Begitu Agung Petik 2 Kalau Begitu Kita Benar-Benar Tidak Bisa Pergi Xuan Ling Bertanya Tidak Xuan Yu Berkata Dengan Tenang Ayo Kita Tonton Pertunjukannya Kota Zhonghai Chen Yang Menerima Kabar Dari Xuan Ling Bahwa Sang Ji Akan Mengadakan Konferensi Kimen Kali Ini Jelas Bahwa Mereka Mengincar Orang-Orang Yang Selamat Dari Keluarga Ghost Henzu Sekarang Yang Paling Dihawatirkan Chen Yang Adalah Paman Su Yi Secara Logika Su Yi Cheng Seharusnya Sudah Mati Jika Su Yi Cheng Masih Hidup Lalu Mengapa Dia Tidak Menghubungi Su Yi Secara Proaktif Selama Bertahun-Tahun Apalagi Membalas Dendam Kepada Keluarga Yang Ikut Serta Dalam Pemusnahan Keluarganya Chen Yang Ingin Tahu Dimana Su Yi Cheng Bersembunyi Selama Ini Dia Merasa Sangat Tidak Nyaman Meskipun Chen Yang Sekarang Berada Pada Tahap Kritis Dalam Kultifasi Saat Ini Chen Yang Lebih Memikirkan Keselamatan Su Yi Dan Dia Tidak Memiliki Cara Untuk Menenangkan Diri Dan Berlatih Chen Yang Harus Menemukan Su Yi Apapun Yang Terjadi Chen Yang Duduk Bersilah Menyilangkan Tangan Dan Meletakkannya Di Perut Bagian Bawah Saat Ini Chen Yang Sedang Mencoba Menghubungi Su Yi Sebelumnya Altar Tiga Dewa Mengizinkan Dia Dan Su Yi Untuk Menggabungkan Jiwa Mereka Dan Mereka Terhubung Satu Sama Lain Sekarang Chen Yang Akan Menemukan Su Yi Melalui Kesadaran Dia Sedang Mencari Su Yi Di Dalam Kamar Hotel Su Yi Baru Saja Melepas Pakaiannya Dan Masuk Ke Bak Mandi Dengan Kaki Telanjang Pada Saat Itu Su Yi Tiba-Tiba Merasakan Chen Yang Tuan Muda Su Yi Segera Menutup Matanya Dan Mencoba Menghubungi Chen Yang Tiba-Tiba Kesadaran Mereka Bertemu Dan Pada Saat Itu Juga Mereka Berdua Saling Bertemu Meski Terpisah Ratusan Mil Mereka Bisa Merasakan Satu Sama Lain Inilah Kekuatan Altar Tiga Dewa Su Yi, Kamu Di Mana? Chen Yang Bertanya Langsung Setelah Menghubungi Su Yi Aku, Aku Akan Ke Gunung Longhu Kata Su Yi Gunung Longhu Ketika Chen Yang Mendengar Kata-Kata Su Yi Dia Langsung Berkata Apakah Kamu Pergi Sendiri? Atau Kamu Pergi Dengan Pamanmu? Su Yi Berkata Pamanku Akan Membalas Dendam Apakah Kamu Yakin Itu Pamanmu? Chen Yang Bertanya Ya, Su Yi Berkata Dengan Pasti Saya Yakin Dia Adalah Paman Kandung Saya Tapi Su Yi Berhenti Setelah Mengatakan Ini Dia Ragu-Ragu Faktanya, Meskipun Su Yi Tidak Mengatakan Apa-Apa Chen Yang Sudah Tahu Alasannya Sekarang Chen Yang Dan Su Yi Terhubung Chen Yang Tahu Persis Apa Yang Dipikirkan Su Yi Dia Telah Berubah Petik 2 Ya, Su Yi Berkata Dia Benar-Benar Berbeda Dari Paman Dalam Ingatanku Tapi, Aku Juga Bisa Memahami Bahwa Siapapun Akan Berubah Setelah Mengalami Hal Semacam Itu Saya Sebenarnya Telah Berubah Tetapi Karena Saya Memiliki Tuan Dan Anda, Tuan Muda, Di Sisi Saya, Saya Menjadi Terkendali Su Yi Mengulurkan Tangannya Memijit Dadanya Meskipun Chen Yang Tidak Ada Di Sampingnya, Su Yi Sepertinya Merasakan Tangan Chen Yang Di Sini Dia Menutup Matanya Dan Berkata, Tuan Muda, Aku Merindukanmu Aku Juga Merindukanmu Chen Yang Berkata, Su Yi, Dengarkan Aku Sekarang Dan Segera Kembali Aku Akan Membantumu Membalas Dendam Setelah Saya Akan Menembus Level Tiansuan Begitu Saya Melangkah Ke Level Tiansuan, Akan Mudah Untuk Membantumu Membalas Dendam Petik 2 Petik 2 Tidak, Su Yi Berkata, Saya Bisa Melakukannya Tuan Muda, Tolong Jangan Hubungi Aku Lagi Setelah Aku Membalas Dendam Aku Akan Menemukan Cara Untuk Menghubungi Tuan Muda Kenapa? Tanya Chen Yang Aku, Su Yi Hendak Berbicara Tetapi Tiba-Tiba Suara Su Yi Cheng Terdengar Dari Luar Su Yi, Kamu Bicara Dengan Siapa?